Asupan makanan yang tidak sehat dapat berakibat fatal terhadap kesehatan. Salah satunya pemicu asam lambung naik. Kelapa gading, kerap telat makan dapat menyebabkan asam lambung naik. Akibatnya, berbagai macam penyakit berdatangan satu persatu ke dalam tubuh. Menurut Dr. Indra Markis PPD, KGEH, FINASIM, Setiap makanan yang kita cerna terdapat prosesnya. Pertama, masuk dari mulut kemudian menuju tenggorokan, melewati saluran menuju lambung atau biasa disebut dengan esefagus. Dari lambung inilah makanan dicerna selama 4-6 jam. Makanan yang telah dicerna ke luar dari usus halus selanjutnya diserap dan dikeluarkan dari usus besar, hingga akhirnya pada fesis. Lantas, bagaiman bisa terjadi asam lambung meningkat? Dr. Indra mengaku penyebabnya dari makanan yang mengandung asam dan gas. Adapun, makanan dan minuman yang menyebabkan asam lambung, antara lain makanan pedas, kopi, teh, coklat, alkohol, durian, anggur, tape, ketan, jamu, mie, kol, ubi, sawi putih, kangkung dan minuman soft drink. Kemudian, stres dan asap rokok juga dapat menjadi pemicu. Makananan-makanan itu akan memacu asam lambung itu jadi meningkat. Lebih jauh. Ia menjelaskan asam lambung terjadi jika kadar pH-nya itu 1-2. Pabila disetarakan dengan istilah awam, asam lambung seperti asam cuka atau tingkat keasamannya sama. Jadi bisa dibayangkan, saat asam lambung meningkat, maka akan terjadi pengelupasan pada kulit lambung itu sendiri. Dengan keasaman lambung itu meningkat gas banyak itu akan naik ke atas, bagaimana dia naik antar kerongkongan sama lambung ada katup atau springter atau klep. Salah satunya faktor itu tadi, jelasnya, bisa menyebabkan kematian. Tidak, kemungkinan meninggal kalau bocor dan lambungnya pecah dalam lambung, asalkan cepat tertangani. Caranya, segera bawa penderita ke rumah sakit. Efek komplikasi, karena asam lambungnya sering keluar ke atas ke saluran kerongkongan. Ada beberapa kasus yang menyebabkan saluran kerongkongan itu terkikis. Hingga akhirnya luka dan lecet-lecet pada daerah bagian kerongkongan bawah. Kondisi seperti ini, jika dibiarkan lama bisa menyebabkan belet ekses podus, sehingga sel-sel yang ada di kerongkongan akan berubah sehingga bisa menjadi kanker. Itu pun 1-5 persen. Untuk menghindari asam lambung meningkat, ia menganjur mengatur hidup sehat. Seperti tidak telat makan atau setiap 4 jam sekali dibiasakan makan. Kemudian makan 3 per 4 porsi. Dalam artian tidak boleh terlalu kenyang. Lantas, 2 jam sebelum tidur tidak boleh makan. Dan saat tidur, posisi kepala harus lebih tinggi dari perut.